Di tengah kehebohan akan diterapkannya fase new normal oleh pemerintah pasca pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, aktor Dwi Sasono justru ditangkap polisi dan diduga karena mengkonsumsi barang haram narkoba. Ditangkap di rumahnya pada tanggal 26 Mei. Seperti apa kronologi penangkapan suami penyanyi Widi Mulia tersebut di tengah masih diberlakukannya PSBB atau social distancing saat ini? Lalu seperti apa reaksi Widi melihat sang suami ditangkap? Benarkah jika ia sangat kecewa dan terpukul? Selain penangkapan, Dwi Sasono di tengah kehebohan akan diterapkannya new normal. Benarkah jika keputusan pemerintah ini disambut baik oleh pasangan Jessica Iskandar dan Richard Kyle? Lantaran hal ini bisa menjadi peluang besar bagi mereka untuk melangsungkan pernikahan yang sempat tertunda. Lantas akankah mereka akan benar-benar melangsungkan pernikahannya di fase new normal ini? Atau justru Jedar dan Richard sudah menikah secara diam-diam dan tinggal menggelar acara resepsi saja? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Terima kasih telah menonton! Di tengah kehebohan akan diterapkannya fase new normal oleh pemerintah pasca aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, hal mengejutkan bergulir dari dunia hiburan Indonesia. Aktor berbakat Dwi Sasono ditangkap jajaran Satres Narkoba Pores Jakarta Selatan pada selasa 26 Mei 2020 karena dugaan penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Pihak Humas, Polda Metro Jaya, Kombespol Yusri Yunus kepada awak media membenarkan kabar tersebut. Menurutnya penangkapan Dwi Sasono dilakukan setelah ada laporan masyarakat sehingga dilakukan penyelidikan dan pengintayan. Coba dilihat dulu disitu. Ini punya Bapak? Ya. Punya Pak Widit? Bukan terakhir lagi? Sudah berapa hari lagi. Sudah beberapa hari lagi. Oke, terakhir lagi? Mungkin 4 hari. Mungkin 4 hari. Memang betul, apa yang teman-teman tanyakan, sejak tanggal 26 sebenarnya, 26 Mei kemarin, sekitar pukul 8 sore, Sat Narkoba Pores Metro Jakarta Selatan telah mengamankan seseorang. Dia adalah pabrik figur, pabrik figur, inisialnya adalah DS. Di kediamannya sendiri, itu di Baerah Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Saat dilakukan penangkapan, menurut Yusri Yunus, Dwi Sasono baru saja melakukan transaksi narkoba dengan pengedar berinisial C yang justru berhasil kabur dan kini menjadi DPO. Yusri mengaku jika identitas C sang pengedar barang haram tersebut sudah dikantongi polisi. Dalam proses penangkapan itu sendiri, Dwi Sasono bersikap kooperatif kepada pihak berwajib. Bahkan, saat polisi mencoba menggeledah rumahnya di Bilangan Pondok Labu, aktor ini kooperatif tanpa perlawanan dan menyerahkan kepada polisi narkoba jenis ganja seberat 16 gram miliknya yang diambilnya dari atas lemari dan diletakkan dalam sebuah guci. Pada saat dilakukan penggeledahan di kediaman DS, kemudian ditemukan lagi ada narkotika jenis ganja seberat hampir 16 gram yang dia sembunyikan di atas lemarinya dalam suatu tempat. Tanpa perlawanan kooperatif, dia bersangkutan menunjukkan para bukti yang memang sudah dia miliki, dia dapat dari inisial C tersebut. Ini pengakuannya juga. Hingga kini polisi mengaku masih melakukan pemeriksaan terhadap suami Widi Mulia ini dan hubungannya dengan pengedar berinisial C yang masih dikejar polisi serta adakah pelaku lain yang terkait dengan jaringan C. Kepada awak media, Dwi Sasono menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pihak kepolisian yang sudah mengurusnya hampir seminggu di tahanan Polda Metro Jaya. Ia juga mengakui dirinya sebagai pengguna bukan pengedar sebagai mana yang heboh dikabarkan di media sosial. Dalam hal ini, Dwi Sasono mengaku dirinya sebagai korban dan ingin sembuh. Bahkan, ia juga menganjurkan agar kepada siapa saja yang tengah ketergantungan dengan barang haram tersebut agar men-stop dan tidak mengikuti jejak dirinya. Selamat siang, teman-teman wartawan yang saya cintai. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari kepolisian yang dengan baik sudah mengurus saya di sini. Saya memang betul saya memakai saya memang ketergantungan saya salah saya saya bukan orang jahat saya bukan pengedar saya bukan penipu saya bukan kriminal saya korban saya ingin sembuh saya ingin ingin segera pulang kembali ke rumah saya ketemu dengan keluarga saya dan untuk teman-teman media semua di sini dan mungkin teman-teman yang melihat di TV kalau masih pakai atau masih diimpan mendingan lebih baik stop sekarang jangan menunggu sampai tertangkap lebih baik sudah mulai hidup sehat. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal menurut Humas Polda Metro Jaya sejauh ini Dwi Sasono mengaku masih sebatas sebagai penggunaan narkoba jenis ganja kepada polisi Dwi mengaku rutin menggunakan ganja selama sebulan belakangan ini motifnya pun cukup mengejutkan yaitu karena ingin mengisi kekosongan di tengah pandemi COVID-19 dan mengatasi kesulitan susah tidur. Atas kasus ini Dwi Sasono terancam pasal 114 dan pasal 111 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun penjara. Tetapi hasil pemeriksaan awal memang yang bersangkutan mengakui sebagai pengguna pengguna narkotika jenis ganja tersebut memang rutin hampir sekitar satu bulan ini menggunakan ganja tersebut. Motif yang dia sampaikan kepada penyidik bahwa ini yang pertama adalah mengisi kekosongan waktu dan juga ada satu yang kendala buat yang si tersangka ini bahwa memang dia katanya susah tidur. Beberapa bulan ini susah tidur dengan kegiatan selama COVID-19 ini didim di rumah saja sehingga itulah dimanfaatkan waktu untuk melakukan hal yang salah. ini pengakuannya. Jadi pasal yang dipersangkakan disini adalah di pasal 114 ayat 1 kemudian subsidi dari pasal 111 undang-undang narkotika dengan ancaman hukumannya paling singkat adalah 5 tahun penjara. Lantas seperti apa reaksi sang istri Widi atas ditangkapnya Dwi Sasono? Benarkah Widi terpukul dan shock? Benarkah pula Widi telah menjalani pemeriksaan urin oleh pihak kepolisian? Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Heponya penangkapan aktor Dwi Sasono diduga akibat kasus narkoba di tengah pandemi COVID-19 dan rencana pemerintah menerapkan fase new normal tentu saja mengejutkan. Apalagi penangkapan itu dilakukan tidak lama setelah ia merayakan ulang tahun buah hatinya. Dan di tengah sisa-sisa kebahagiaan itu Dwi Sasono justru terjerat kasus narkoba dan ditangkap hingga ditahan sambil menanti proses hukum yang sudah berjalan di Polda Metro Jaya. Reaksi keluarga dan orang-orang tercinta pun jelas dibuat syok dan sedih. Hal itu tersirat dari pernyataan pengacara Dwi Sasono kepada awak media di Polda Metro Jaya siang tadi. Tapi apa yang membuat Widhi Mulya sebagai istri belum juga menjeguk DS di tahanan. Benarkah hal itu terjadi lantaran Widhi masih mengalami syok berat? Kalau reaksi Mbak Widhi sebaiknya langsung ditanya lah kepada Mbak Widhi yang keras istri? Oh istri udah menjenguk kalau belum? 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 Ada rencana apa itu? Wah gak tau nanti yang pasti kan ada keterangan dari keluarga kalau kami kan dari sisi hukum Selain syok dan sedih paska ditangkapnya sang suami Widhi rupanya juga telah dimintai keterangan oleh pihak polisi Berdasarkan keterangan Kabit Humas Polda Metro Jaya Yusri Yunus Widhi mengaku tidak mengetahui sang suami menggunakan barang haram narkoba selama ini Bahkan Widhi juga tidak mengetahui keberadaan ganja di rumahnya Dan seolah tidak percaya begitu saja dengan pengakuan Widhi polisi mengaku telah melakukan tes urin terhadap istri Dwi Sasono ini Sampai dengan sekarang ini kita tes tidak ada semuanya Cuma yang bersangkutan sendiri Ya Bersangkutan yang bersangkutan sendiri Kalau istrinya tidak Kalau pengakuannya setelah kita lakukan pemeriksaan saksi termasuk istrinya tidak mengetahui makanya dia diam-diam dia rapi sekali makanya pada saat kita lakukan penangkapan juga atau barang bukti tersebut dia sembunjikan betul-betul yang istrinya pun tidak tahu kalau ada barang bukti tersebut ini sementara yang bagi kita lakukan Oke Berbanding terbalik dengan kisah sedih Widhi Mulia atas ditangkapnya sang suami dalam kasus narkoba seperti apa pula kisah pasangan Jessica Iskandar dan Richard Kyle di tengah pandemi COVID-19 ini Benarkah Fasun New Normal yang akan diterapkan pemerintah disambut gembira oleh Jedar dan Richard lantaran ada peluang bagi mereka untuk menggelar resepsi pernikahan tapi benarkah pasangan ini telah menikah secara diam-diam Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel youtube ini Hai Pemirsa jangan lupa saksikan Intense Investigasi sehari dua kali di youtube channel kesayangan kamu efek dasyat pandemi pandemi COVID-19 atau wabah virus corona selain tertangkapnya Dwi Sasono yang diduga menyalahgunakan narkoba di tengah aturan PSBB juga dirasakan oleh pasangan kekasih Jessica Iskandar dan Richard Kyle menurutnya kita harus siap untuk tetap beraktivitas di tengah pandemi COVID-19 tapi dengan cara yang baru Oke Pemirsa aku sebenarnya senang banget sih menuju new normal ini karena gimana pun juga kita udah gak sabar kan untuk memulai lagi kebiasaan kita yang sebelumnya tapi dengan cara yang baru dengan situasi yang baru saat ini kita harus menempatkan diri kita dengan keadaan harus selalu berhati-hati menggunakan masker menjaga kebersihan menjaga kesehatan selalu menjaga jarak dengan orang lain at least 2 meter gitu jadi dengan new normal ini kita gak sabar banget untuk mulai kembali aktif lagi kayak dulu Presiden berkali-kali menyampaikan bahwa manusia Indonesia harus terus produktif tapi dalam keadaan aman dan sehat oleh karena itu disiapkanlah protokol baru ya tidak pernah ada sebelumnya dalam periode yang lalu satu tahun yang lalu atau 4-5 bulan yang lalu belum pernah ada protokol ini nah dalam kondisi sekarang ada protokol baru protokol kesehatan baru yang harus kita ikuti optimisme jedar akan fase new normal atau cara hidup baru tersebut rupanya hanya akan berjalan dengan baik ataupun berhasil kalau semua pihak mulai dari pemerintah hingga pejabat tingkat RTRW sosialisasi bahkan individu masyarakat menaati aturan selama fase new normal tersebut karena ketika dilanggar maka dampaknya tak hanya diri pribadi yang bersangkutan tetapi juga orang-orang di sekitarnya lantas akankah jedar akan mewujudkan pernikahannya dengan Richard di fase new normal ini mengingat segala persiapan sudah mereka lakukan jauh-jauh hari tapi sayang pernikahannya tersebut harus tertunda yang membuat keduanya jelas merasa kecewa untuk pernikahan sendiri kami sepertinya masih akan pending sih soalnya mengingat keadaan masih belum signifikan kalau pernikahan sih gak berlangsung sih selama keadaan masih belum lebih baik dari sekarang sempat menunda pernikahan demi keselamatan diakui jedar adalah pilihan baik tapi pahit karena itu jedar tidak menampik bahwa dirinya merasa kecewa atas penundaan tersebut sebab persiapan pernikahannya sudah hampir rampu tetapi kekecewaan itu bukan kepada Richard melainkan pada kondisi pandemi COVID-19 yang tak terduga ini ada banyak kerugian yang sudah pasti dialami jedar dan Richard baik secara mental maupun material tapi mereka lebih memilih menunda kebahagiaan mereka ketimbang tetap menjalankan rencana pernikahan tapi beresiko besar bagi keselamatan banyak orang pertama kekecewaan di dalam hati jadi kecilan terus juga persiapan pernikahan ini kan tidak sebentar jadi pernikahannya kita siapkan dari tanggal Juni-Juli 2019 9 bulan 9 bulan menyiapkan pernikahan itu tidak mudah jadi pastinya banyak beban waktu beban pikiran beban mental beban uang jadi banyak yang sudah kita keluarin tapi ternyata kita harus diundur iya pastinya kan untuk merealisasikan apa yang kita inginkan pasti kita harus berusaha lagi jadi ulang lagi dari awal tapi ada beberapa vendor yang mengerti dan dan lemak rumi bahwa ini harus diundur demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang dua kali sehari yaitu pada pukul 13.00 WIB dan pukul 18.00 WIB tentunya hanya di YouTube channel dan pastikan jangan lupa untuk like subscribe share dan juga komen channel Intense Investigasi Hai pemirsa jangan lupa untuk saksikan Intense Investigasi karena sekarang Intense tayang dua kali sehari selamat menikmati selamat menikmati